Intro Warga di dua kecamatan yaitu Jati 7 dan Kecamatan Ligum, Kabupaten Majalengka digegerkan dengan kejadian tenggelamnya Tarsidi, seorang yang bertugas sebagai operator perahu eretan penyeberangan antar desa antar kecamatan. Tarsidi alias Popey, 27 tahun yang merupakan warga sumber kulon kecamatan Jati 7, yang kesehariannya berprofesi sebagai operator perahu, diketahui terpleset saat melaksanakan pemotongan bambu di pinggir perahu. Diduga pada saat penumpang perahu yang akan menyeberang menggunakan sepeda motor tiba-tiba terkena korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke sungai. Beberapa saksi mata yang melihat kejadian naas tersebut berusaha menolong korban, tetapi jarak dan arus yang deras tak memungkinkan mereka untuk menolong korban. Korban yang sudah bekerja selama dua tahun menjadi operator perahu eretan ini diketahui ternyata tak dapat berenang. Tim pencarian dari Basarnas dan Pusdal Ops BPBD Majalengka yang diturunkan segera menyisir setiap penjuru sungai Cimanuk untuk menemukan jasad korban. Saat itu korban mengergaji bambu untuk penghalang jalan, ternyata karena berada di posisi pinggir dan kapal goyang airnya jatuh ke sungai. Itu memang karena insiden atau memang karena pengaruh alam? Mungkin karena pengaruh alam karena sekarang kondisinya kondisi misi bijan, airnya cukup deras, ya kemungkinan sekarang sudah diminta bantuan dari tim SAR untuk mencari, menyelusuri korban sudah sampai di mana. Tapi sampai sekarang belum ada hadir. Tapi tetap kita dengan pihak aparat desa bekerjasama mencari keberadaan korban. Sebenarnya semua perusahaan perahu penyenturanannya, kan ini ya harus bisa memenuhi standar sama kami. Oh betul, kalau yang berani biar tidak terjadi hal-hal yang tidak di-sepertisa. Terima kasih telah menonton!